Video musafir Joko Kendil terpergok naik motor viral Video Joko Kendil di bonceng motor itu viral usai diunggah pun TikTok di Yokarta Negara pada serasa 11 Oktober 2022. Dalam video itu tampak pria yang mengenakan baju dan celana hitam. Pria itu menggendong tas hitam, memakai penutup kepala hitam dan membawa caping hijau. Setelah disalip dan menoleh, ternyata sosok itu adalah Joko Kendil. Video itu direkam saat malam gelap, sedangkan dari keterangan pengunggah, video itu direkam saat subuh. Pantesan bisa cepat sampai ke kota ini, kota itulah subuh-subuh naik macan wesi. Enak ya om naik gojek setiap subuh, tulis keterangan dalam video. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari netizen. Sebelumnya, viral sosok Joko Kendil, musafir yang mengaku naik macan putih. Pria berusia 41 tahun itu mengaku sudah berkeliling sejak 2001 saat usianya 19 tahun. Kemudian ia akan berhenti setelah tahun 2025. Joko Kendil mengaku berjalan dengan bantuan macan putih sehingga ia tak pernah lelah. Joko Kendil mengatakan jika ia mendapatkan macan itu dari gurunya dengan melalui puasa. Sedangkan nama Joko Kendil sendiri merupakan nama pemberian gurunya, Sheikh Hadi Guntur. Joko Kendil sendiri merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Setelah mengambil tongkat di muria, ia akan melanjutkan perjalanan ke mantingan Jepara. Meskipun hidup di jalan, namun Joko Kendil tak melupakan kewajibannya sholat. Dia juga berpesan kepada semua orang supaya terus beribadah. Terima kasih telah menonton! Joko Kendil Talk Terima kasih.